Bunga bangkai muncul di pekarangan rumah warga bernama Yusman alias Usman, 57 tahun. Berlamatkan di Gang Rambutan Jalan Bambang Utoyo, RT14 RW4, Kelurahan Kampung Damai, Tanjung Pandan, atau berada tepat di belakang Masjid At-Takwa. Bunga bangkai tersebut dalam kondisi sudah menguncuk, berdiameter sekitar 50 cm, berbentuk lingkar-melingkar, dan pada bagian atas terdapat pucuknya. Secara keseluruhan berwarna ungu dan di bagian tengah ada bintik-bintik berwarna kuning. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari pos belitung, ada Disa Aryan yang akan melaporkannya. Silakan, Rekan Disa. Baik, terima kasih Firda. Betul sekali Firda, bisa kami laporkan bahwa bunga bangkai tersebut berada di rumah Yusman alias Usman, berusia 57 tahun, yang beralamatkan di Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan Gampung Utama, Tanjung Pandan, Ditung. Tumbuhan ini sudah ada sejak selepekan belakang muncul di rumah Usman. Kondisinya untuk saat ini sudah dalam keadaan layu, namun satu minggu sebelumnya kondisi bunga tersebut masih mekar, dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang keadaan ataupun tumbuhnya bunga ini. Kondisi bunga tersebut berada di bagian karangan belakang rumah Usman, dan ini bukan pertama kalinya dimuncul di rumah Usman, namun untuk ketiga kalinya pada bulan dan tahun yang berbeda. Kali pertama, bunga tersebut muncul pada tahun 2020. Pada saat itu kondisi bunga bangkai yang muncul di rumah Usman berdiameter sekitar 1 meter, dan pada tahun 2001 berdiameter sekitar 50 cm, dan pada tahun ini 2022 memiliki diameter 50 cm. Dan kondisi ini, menurut Usman, sudah muncul pada setiap bulan April, namun dengan tanggal yang berbeda. Menurut Usman, bahwa bunga bangkai tersebut muncul karena kondisi di bagian pekerang belakang rumahnya, yaitu kondisi lembab. Namun, sejak beberapa tahun, dua tahun sebelumnya, bunga bangkai ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat, karena Usman sendiri tidak pernah memotret menggunakan HP ataupun mengupload video dari temuan bunga bangkai tersebut ke media sosial. Begitu, berbeda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari POS Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari warga Kampung Damai, Tanjung Padan, warga mana Pak Usman? Berikut liputannya untuk Anda. POS Belan April, ya? Berarti dari tahun 2019? Ya. Pertama di situ, Pak. Eh, di sini, Pak. Kedua, 2020 di situ, Pak. Kan, ya. Terbua ini di sini, Pak. Oke. Itu, Bapak tahukah apa kira-kira yang menjadi penyebab pemenculan itu? Menurut Bapak ini? Mungkin daerahnya lembab, mungkin. Mungkin daerah lembab, Pak. Mungkin, tapi. Kalau yang ini, Pak, apa namanya? Apakah dia beranak-pinak atau bagaimana, Pak? Ini berkembang? Kayaknya itu beranak. Beranak, Pak, ya? Jenisnya tidak tahu tapi apa, Pak? Tidak tahu. Belum tahu, Pak. Pertama kali ya, Bapak tahu soal bunga bangkai ini. Yang ketiga ini, bagaimana cerita ini, Pak? Ini mendengar dari kawan. Katanya ini kembang bangkai, kan? Haa. Awalnya, Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Jadi, aku tidak terlalu peduli, gitu. Oh, tidak terlalu peduli, Pak? Untuk apa, kan? Kembangnya tidak ada fungsi juga, kan? Oke. Untuk di portkan tidak dapat juga, tepat layuk, kan? Nah, awal Bapak melihat itu, pagi apa siang apa sore ini, Pak? Pagi. Pagi? Waktu itu, Bapak pagi apa itu, kira-kira? Bangun. Itu, aku biasakan aktivitas dengan anak kembang, kan? Haa. Pas ke belakang ini, ada kembang keluar dari tanah, kan? Oke. Ini kan langsung muncul dari tanah, ini kan? Langsung. Pas waktu melihat itu, Bapak langsung melihat dari tecwek, Pak, ya? Nah, masuk. Cuek tidak berdua, Pak. Nah, terus gimana, Pak? Dua-tiga hari tahu bunga bangkai, ya? Tahu bunga bangkai. Tapi, walaupun tahu bunga bangkai, ya, tidak peduli, lah. Karena tidak dapat di port tadi, Pak? Aku menganggap karena kembangnya tidak tahan lama, gitu, kan? Nah, gitu, tidak tahan lama. Ada ke warga-warga yang bisa melihat di sini, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!